Ya pemirsa apa kemudian tindakan yang akan dilakukan pihak TNI setelah memastikan ditemukannya badan kapal KRI Nanggala 402 dan memastikan seluruh kru atau 53 kru yang ada di dalamnya gugur. Kami akan bergabung dengan rekan kami Cecilia Sinabaribay yang saat ini berada di Bali. Di sisil dalam keterangan pers tadi, Kasal Laksamana Yudho Margono menyebut bahwa KRI Nanggala 402 ini terbelah menjadi tiga bagian. Apa penjelasannya? Apa yang menyebabkan bisa sampai terbelah tiga bagian ini? Wahyu betul sekali kabar duka tentunya bagi seluruh masyarakat Indonesia terutama bagi seluruh pasukan dari TNI Angkatan Laut. Baru saja tadi digelar konferensi pers yang disampaikan oleh Kepala Staff Angkatan Laut. Laksamana Yudho Margono bersama dengan Panglima Teddy Marsikal Hadi Cahyanto dan juga Kapolri yang menghasilkan dari hasil pencarian yang dilakukan oleh Timsar selama lima hari ini setelah menemukan lokasi pasti dari KRI Nanggala 402 yang berada di kedalaman 838 meter di bawah permukaan air. Dari hasil temuan tersebut juga tadi dinyatakan 53 ABK gugur dalam pencarian tersebut dan ini tadi ditegaskan oleh Kepala Staff Angkatan Laut dan juga oleh Panglima bahwa mereka adalah pahlawan bagi seluruh bangsa Indonesia. Sementara itu proses selanjutnya yang akan dilakukan oleh Timsar Gabungan adalah untuk mengangkat bagian badan dari KRI Nanggala 402. Namun tentunya untuk proses ini tetap harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu termasuk berkoordinasi dengan ISMERLO, International Submarine Rescue Escape License Office yang nanti di dalamnya akan membahas bagaimana teknis pengangkatan. Mengingat jika kita melihat dari berat KRI Nanggala 402 ini beratnya mencapai 1.300 ton sehingga tentu membutuhkan alat-alat yang cukup dari proses pengangkatan ini dan nanti harus berkoordinasi dulu dengan ISMERLO. Sementara itu terkait dengan tadi pernyataan bahwa 53 ABK KRI Nanggala 402 ini dinyatakan telah gugur dalam proses latihan pada saat Rabu Dini hari kemarin. Pihak dari TNI dan juga bekerja sama dengan Polri akan melakukan proses evakuasi. Setidaknya pihak kepolisian juga telah mendirikan dua posko di Celukan Bawang Bali dan juga di Banyuwangi untuk nanti membantu proses identifikasi dari 53 ABK yang dinyatakan gugur sebagai pahlawan bangsa. Sementara itu untuk saat ini proses pencarian masih terus dilakukan jika kita melihat tadi pernyataan yang disampaikan oleh KASA Laksamana Yunomargono penemuan dari KRI Nanggala 402 ini ditemukan pada hari ini oleh kapal milik Singapura MV Swift Rescue. Di awali pula tadi temuan awal oleh KRI Regal pada hari Minggu 25 April 2021 pada pukul 1 dini hari KRI Regal di perairan utara Laut Bali menemukan adanya pencitraan di kedalaman 800 meter dengan menggunakan teknologi remotely operated vehicle atau ROV yang dapat melakukan perekaman di bawah laut. Namun mengingat kemampuan dari ROV ini hanya mampu untuk mendeteksi benda-benda di bawah laut sedalam 800 meter maka dibutuhkan bantuan dari kapal milik Singapura yang memang telah dikirimkan sejak tanggal 21 April yang lalu karena kapal milik Singapura ini mampu mendeteksi lebih dalam jika dibandingkan dengan ROV milik KRI Regal. Kemudian diturunkan pada hari ini pagi tadi sekitar pukul 7 lewat 37 waktu Indonesia Tengah dan tidak sampai waktu lama sekitar pukul 9 lewat 4 waktu Indonesia Tengah MV Swift Rescue telah berhasil menemukan pencitraan ataupun telah berhasil menemukan perekaman terkait dengan badan dari KRI Nanggala 402. Ini juga diperkuat dengan sejumlah temuan-temuan yang tadi juga dipaparkan oleh Kepala Staff Angkita Laut dan juga oleh Panglima TNI setidaknya ada beberapa bagian dari kapal yang tadi juga disampaikan yang memperkuat atau menjadi bukti otentik ditemukannya KRI Nanggala 402. Di antaranya ditemukannya kemudi vertikal belakang ditemukannya jangkar lalu bagian luar badan tekan kemudi selam timbul bagian kapal yang lain termasuk tadi juga dipelihatkan adanya pakaian keselamatan milik awak kapal MK11. Tentu ini menjadi duka cita bersama namun tadi sekali lagi disampaikan oleh pihak dari TNI terutama oleh KASAL bahwa dugaan sementara terkait dengan tenggelamnya KRI Nanggala 402 bukanlah human error atau bukanlah kesalahan manusia karena pada saat pelatihan yang dilakukan hari Rabu di hari kemarin atau hari Rabu pada tanggal 21 April yang lalu proses pelatihan telah sesuai dengan sistem ataupun telah sesuai dengan aturan yang ada bahkan ketika dilakukan penyelaman pihak dari Satgas pelatihan masih dapat menerima sinyal dan lampu pun masih menyala untuk saat ini fokus terutama adalah melakukan pengangkatan badan dari KRI Nanggala 402 dan juga dapat segera mengevakuasi dan mengidentifikasi 53 ABK dari KRI Nanggala yang dinyatakan gugur sebagai pahlawan bangsa Wahyu iya, Sisil sambil menunggu proses evakuasi tadi juga Anda katakan proses evakuasi badan kapal juga akan dilakukan dan juga proses evakuasi terhadap kru yang gugur di dalam KRI Nanggala 402 ini juga akan dilakukan apa kemudian bentuk apresiasi yang diberikan oleh pihak TNI terhadap mereka yang gugur dalam tugas ini? iya, betul sekali Wahyu tadi selain mengucapkan atau mengungkapkan rasa dukacita yang disampaikan oleh seluruh pihak baik itu dari Kasal, Panglima maupun Kapolri selanjutnya akan diberikan bentuk apresiasi dan juga penghargaan atas kesetiaan dari seluruh prajurit ini yang rela gugur untuk melakukan tugas mereka sebagai prajurit diantaranya nanti akan diberikan pengangkatan jabatan atau pengangkatan gelar, selanjutnya nanti juga pihak dari Kepala Staff Angkatan Laut dan juga Panglima akan melakukan prosesi tabur bunga di lokasi ditemukannya KRI Nanggala 402 namun tentu ini masih menunggu proses selanjutnya artinya masih terus harus dilakukan koordinasi termasuk dengan memberikan penghargaan atas kesetiaan dari prajurit ini nanti masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan pihak pemerintah terutama dengan Presiden Wahyu Mike, Sicilia Sinabariba melaporkan langsung dari Bali kami akan terus menghubungi Anda untuk mengikuti perkembangan terkini dari sana terima kasih terima kasih